Intro Hukum tunangan, khidbah Lazimnya beberapa pasangan yang akan menikah Melalui proses pertunangan Yang ingin saya tanyakan Apakah dalam Islam dikenal adanya pertunangan? Dan apakah hukumnya? Jawaban, kinangan, meminang, melamar, atau khidbah Dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan Khidbah menurut bahasa, adat dan syara, bukanlah perkawinan Ia hanya merupakan mukadimah pendahuluan Bagi perkawinan dan pengantar ke sana Khidbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita Untuk menjadi istri kepada pihak lelaki Atau permohonan laki-laki terhadap wanita Untuk dijadikan bakal calon istri Lihat di kitab Al-Maswafiqiyah Al-Kumaitiyah BIS 19 halaman 190 Seluruh kitab kamus membedakan antara kata-kata Hidbah, melamar, dan Zawaj, menikah adat kebiasaan juga Membedakan antara lelaki yang sudah meminang Bertunangan, dengan yang sudah menikah Dan syariah pun membedakan secara jelas Antara kedua istilah tersebut Karena itu, Hidbah tidak lebih dari Sekedar menghubungkan keinginan Untuk menikah dengan wanita tertentu Sedangkan Zawaj pernikahan merupakan akad yang menikat Dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas Syarat-syarat Hak-hak, dan akibat-akibat tertentu Pinangan yang kemudian berlanjut dengan Pertunangan, yang kita temukan dalam masyarakat saat ini Hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja Yang intinya adalah Hidbah itu sendiri Walaupun disertai dengan ritual-ritual Seperti tukar cincin, selamat andel Ada satu hal penting yang perlu kita catat Anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu Adalah tanda pasti menuju pernikahan Hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu Mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru Pertunangan, Hidbah, belum tentu berakhir dengan pernikahan Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita Harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat Namun masa Hidbah bukan lagi saat untuk menghilih Menghidbah sudah jadi komitmen untuk meneruskannya kejenjang pernikahan Jadi salat istihara sebaiknya dilakukan sebelum Hidbah Hidbah dilaksanakan saat keyakinan sudah bulat Masing-masing keluarga juga sudah saling mengenal dan dekat Sehingga peluang untuk dipatalkan akan sangat kecil Kecuali ada takdir Allah yang menghendaki lain Hidbah Meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara Hal itu tak lebih hanya untuk memuatkan dan memantapkannya saja Dan Hidbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang Melainkan hanya dapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya Sebagaimana disebutkan dalam hadit Tidak boleh salah seorang diantara kamu meminang pinangan saudaranya Diriwayatkan oleh mutafakun alaih dari hadit diatas Maka jelas diketahui bahwa Hidbah pertunangan dikenal dalam Islam Dan mengenai status hukumnya Mayoritas ulama mengatakan bahwa tunangan hukumnya mubah Dalam keterangan kitab Al-Maswafiqiyah Al-Kuwaitiyah Juz 19 halaman 190 Namun sebagian ulama jenderung memandang bahwa tunangan itu hukumnya sunat Dalam mashab syafi telah pasti diketahui bahwa tunangan dihukumi Sebagai sebuah perkara mustahab disukai Referensi kitab Nihayatul Muhtad Juz 6 halaman 198 Hal ini dengan alasan bahwa akad nikah adalah perjanjian luar biasa Bukan seperti akad-akad yang lain Sehingga disunakan didahului Hidbah sebagai periode penyesuaian kedua Mempelai dan masa persiapan untuk menuju mahligai rumah tangga pun akan lebih mantap Sekian terima kasih silahkan like dan komentar di bawah Silahkan tanya mengenai hukum yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!